Kementerian Perhubungan bersama dengan PT KAI menggelar apel pelepasan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. PT KAI menetapkan masa Angkutan Nataru mulai hari ini, 22 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023 mendatang. Informasi lengkapnya kita terhubung dengan Sheha Al-Hadar dari Stasiun Gambir, Jakarta. Selamat pagi Sheha, bagaimana situasi terkini di sana dan bagaimana kesiapan dari PT KAI menghadapi musim libur Nataru tahun ini? Gemas saat ini sedang terjadi persiapan menjelang apel untuk pelepasan petugas menjelang masa Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 oleh Kementerian Perhubungan dan PT KAI. Dan rencananya apel ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya. Dan memang saat ini masih sedang terjadi persiapan menjelang apel yang akan disegara diselenggarakan. Dan apel ini memang bertujuan untuk melepas kurang lebih sekitar 4.000 petugas yang akan disiagakan selama masa Angkutan Natal dan Tahun Baru ini. Yang di mana petugas ini akan terbagi menjadi petugas pengawasan dan juga petugas keamanan. Dan petugas ini merupakan petugas gabungan baik dari polisi khusus kereta api, dari TNI dan juga dari Polri. Masa Angkutan ini memang sudah ditetapkan dari PT KAI sendiri mulai dari tanggal 22 Desember 2022, tepatnya hari ini hingga nanti bulan Januari, tepatnya tanggal 8 Januari 2023. Dan untuk masa Natal ini sendiri, PT KAI telah mempersiapkan lebih dari 730.000 tiket yang siap diperjual belikan kepada masyarakat yang ingin menikmati hari libur di akhir tahunnya. Dan hingga saat ini, update dari kemarin tanggal 21 adalah sudah terjual kurang lebih sekitar 258.000 tiket. Yang artinya kurang lebih sudah 35% tiket terjual dan masih ada sekitar 65% lagi tiket yang masih siap diperjual belikan kepada masyarakat. Nah untuk antisipasi dari lonjakan penumpang ini sendiri juga PT KAI telah menambah 20 kereta. Yang terbagi di 3 titik, yakni di stasiun Pasar Senen ada 10 kereta baru, di stasiun Gambir ada 8 kereta tambahan, dan juga di 2 kereta tambahan lagi di stasiun kota. Nah untuk antisipasi lonjakan ini sendiri juga PT KAI telah tentunya sudah mempersiapkan berbagai pengawasan yang saat ini pada diapel ini akan segera dilepas. Dan juga memang karena lonjakan penumpang ini juga diprediksi akan bertambah sekitar 8,7% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Karena memang saat ini angka COVID yang sudah semakin rendah, dan kemarin memang Bapak Joko Widodo telah mengungkapkan bahwa status PPKM kemungkinan akan dicabut pada tahun ini. Sehingga memang terjadi lonjakan penumpang yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di mana pandemi COVID masih ada. Nah untuk antisipasi walaupun memang PPKM juga sudah di level 1 saat ini dan kemungkinan akan dicabut, namun PT KAI tetap tentunya tetap menerapkan protokol-protokol kesehatan ketika dalam peraturan-peraturan untuk para penumpang. Dan hingga saat ini PT KAI masih mengacu pada Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 84 Tahun 2022 yang di mana peraturannya yang pertama untuk penumpang di atas 17 tahun harus divaksin ketiga atau vaksin booster untuk penumpang usia 6 hingga 17 tahun harus vaksin kedua dan untuk penumpang di bawah umur 6 tahun mereka tidak diharuskan untuk vaksin booster namun mereka harus didampingi oleh orang-orang yang sudah memenuhi kriteria tersebut. Gemah hingga saat ini itu yang dapat kami sampaikan langsung dari Stasiun Gambir Jakarta Pusat kembali ke Anda di studio.